Jadi kita mulai aja ya Jadi secara umum itu kalau saya menulis itu ada empat ini ya Aplikasi AI gitu ya yang saya pergunakan Pertama chat GPT Kemudian black box AI gitu ya Yang mungkin sekarang ini lagi banyak dipakai juga Teman-teman yang coding dan seterusnya Kemudian kalau yang bahasa Inggris Yang translate itu atau untuk para freeze, para graph gitu ya Saya pakai yang dipel Kemudian untuk bantu menulis itu juga pakai Jenny AI gitu ya Jadi ada beberapa aplikasi AI gitu yang saya pakai Cuma memang disini poinnya itu adalah Apa ya AI ini sebagai asisten gitu Sebagai alat bantu aja sih Bukan dia yang menentukan kualitas dari tulisan kita ya gitu Jadi untuk teman-teman mahasiswa AI ini seperti asisten ya Asisten yang dapat membantu kita menulis gitu lah istilahnya Jadi mungkin nanti nulis skripsi Atau teman-teman yang S2 nulis tesis gitu ya Atau yang teman-teman dosen menulis proposal atau mengubah laporan jadi artikel gitu ya Nah ini menurut saya 4 aplikasi yang cukup bisa membantu ya Sebagai asisten kita dalam menulis gitu Nah mungkin yang pertama saya coba jelaskan pengalaman menggunakan chat GPT ya Kebetulan ini saya sudah punya akun gitu Ini gratis ya untuk di chat GPT Cuma memang ada beberapa poin Kalau yang chat GPT ini yang versi biasa Kalau yang versi berbayar Bisa pakai chat GPT plus ya Nah ini bisa di klik yang chat GPT plus nanti ada harganya gitu Cuma kalau menurut saya yang chat GPT biasa juga sudah cukup gitu Nah kemudian kalau di sini kita klik eksplorasi GPT gitu ya Atau di menu sini nanti ada klik GPT saya gitu Bisa pakai menu yang mana aja boleh gitu ya Nanti di sini kita bisa klik eksplorasi GPT Nah ini ada banyak sekali AI yang bisa kita pergunakan ya Dalam konteks sehari-hari atau tugas kita ya Nah ini kalau kita klik menulis ini ya Ini ada banyak sekali ada write for me gitu ya Ada humanize AI dan seterusnya Memang sih belum pernah saya coba ya Kalau mau teman-teman mencoba silakan aja Dia bisa editing, dia bisa memperbaiki tata bahasa dan seterusnya Kalau saya lihat di beberapa social media Dia bisa memparaphrase dan seterusnya Jadi membantu kita dalam menulis Jadi kalau mau teman-teman coba silakan aja nanti dicoba AI ini Kemudian kalau ada di sini juga pendidikan gitu ya Nah ini memang ya cocok Memang pendidikannya luas ya Tapi kalau kita di mahasiswa dan dosen itu biasanya pakai yang menulis ini sih Pengalaman saya pakai yang ini Tapi memang jujur saya belum pernah eksplorasi ini ya Cuma saya pakai menu utama dari chat GPT saja gitu Kita balik di sini ya chat GPTnya Jadi nanti ketika teman-teman login Nah teman-teman bisa akan ketemu tampilan utamanya seperti ini ya Seperti ini Nah kemudian yang saya lakukan biasanya bukan Ini kan ada bisa Mereka bisa buat gambar, rangkum teks dan seterusnya ya Bisa analisa gambar dan seterusnya Ini kan banyak sebenarnya tugas dari chat GPT gitu ya Cuma yang biasa saya pertama lakukan itu Kalau mau menulis itu Ide ya Ide apa sih yang menarik gitu ya Biasanya saya ke chat GPT itu dengan tulis seperti ini ya Tolong carikan ide terkini dalam area riset akuntansi Kalau saya misalkan sekarang sedang mempelajari akuntansi keberlanjutan Saya pakai akuntansi keberlanjutan gitu ya Nah biasanya bisa pakai bahasa Inggris Bisa pakai bahasa Indonesia Jadi sesuai selera teman-teman saja Mau bertanya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya Misalkan kita cari ide dulu Tolong carikan ide terkini dalam area riset Tansi keberlanjutan kita send ya Nah jadi kan dia sudah mencarikan ide kita ya Nah biasanya ide yang saya lakukan pertama ya Sebenarnya bisa sih dari literatur review Dengan beberapa bantuan aplikasi kemarin Seperti riset rabbit, size piece dan seterusnya Cuma kan ya kalau kita lagi gabut gitu ya Atau mager gitu Nah ini bisa salah satu alat yang saya biasa pergunakan ya Untuk mencari ide-ide ya diselingin waktu gitu Untuk mencari ide apa yang bisa kita ambil gitu ya Nah jadi kita bisa pakai chat jepit untuk melihat ide apa yang bisa kita ambil Nah misalkan disini kan sudah diberikan nih beberapa ide yang bisa diambil ya Misalkan saya tertarik poin ketiga gitu ya Akutansi karbon dan pengukuran emisi gitu Saya tertarik dengan ide riset ini ya Sudah saya coba tanyakan ke asisten di chat jepit ini ya Jadi ibaratnya kita punya asisten sekarang Ya kita bisa ketik se-ini aja sih Yang rinci ya Tolong jelaskan lebih rinci mengenai kontansi karbon dan pengukuran emisi gitu ya Nah ini ya kita bisa terus tanya ya Chat GPT Enaknya AI kan dia bisa memberikan langsung jawaban ya Tidak seperti Google yang kita cari sendiri dan seterusnya ya Nah jadi di chat GPT ini kita bisa mendapatkan langsung Lepas aja tahapan-tahapan yang kita inginkan jawabannya ya Biasanya sangat rinci Pengalaman saya menggunakan chat GPT dan black box ini juga sama gitu ya Nah jadi dia sudah berikan nih beberapa Apa namanya topik-topik terkait dengan ini ya Akutansi karbon dan pengukuran emisi gitu Jadi kita bisa baca gitu ya Nah jadi kita sudah bisa dapat beberapa gambaran lah Ya jangan diminta juga chat GPT untuk buat paragraf gitu ya Memang saya pernah ngecek paragraf yang disusun oleh chat GPT di turnitin ya Dan memang hasilnya relatif kecil gitu ya Asal kita memang bertanyanya yang sangat spesifik ya Sehingga nanti dia menyusun paragrafnya itu sangat spesifik juga Jadi memang hasil turnitinnya cukup rendah gitu Tapi memang ya ini kan asisten bukan dia yang membuat tulisan gitu ya Nah jadi dia sudah jelaskan ya Apa namanya lebih rinci tentang akutansi karbon dan pengukuran Jadi ini disesuaikan dengan bidang riset atau hal yang mau teman-teman tulis ya Ini kan contoh saja begitu Nah kemudian setelah saya dapat beberapa poin Kemudian saya minta dia menyirimkan referensi ya Tolong berikan gitu ya Beberapa literatur terdahulu mengenai Kontansi karbon Misalkan di negara Negara berkembang gitu ya Dan saya minta literatur nih Ada gak literatur yang relevan di Menurut chat GPT gitu ya Nah setelah kita dapat ide kan Kita bisa Apa namanya Cari literatur ya Jadi dia sudah mencarikan langsung Literatur ini memang benar-benar game changer sekali ya Chat GPT ini ya Kita bisa cari beberapa literatur yang relevan gitu Dalam konteks area riset yang mau kita tuju gitu ya Jadi dia masih menulis nih Ya ini mungkin Tergantung juga dengan database yang dipunya gitu ya Kemudian level kecerdasannya Mungkin kalau kita pakai chat GPT yang plus ini mungkin lebih Lebih baik atau bagaimana saya kurang paham Tapi dari pengalaman saya menggunakan yang versi Biasa ini juga sudah Sudah cukup ya Untuk keperluan kita dalam menulis Sehari-hari begitu Nah jadi dia berikan beberapa referensi Nah untuk lebih jelasnya kan nanti bisa teman-teman copy gitu ya Kemudian dicari di riset rabbit Atau dicari di Size space Atau bahkan di google cendekia dan seterusnya Nah tapi dari beberapa literatur Eh dari beberapa pengalaman saya memang literatur yang diberikan itu cukup relevan ya Tadi kan saya coba bertanya Literatur mengenai akutansi karbon ya di negara berkembang Nah jadi Cukup relevan gitu Kemudian saya coba buat Apa namanya Buatkan ya Buatkan satu contoh Paragraf gitu ya Ini saya ngecek Mungkin ingin menunjukkan ke teman-teman ya Bahwa Kemampuan dari Ini memang benar-benar game changer Dan kita sebenarnya gak harus terpaku Maksudnya gak harus Apa ya Tidak harus Apa sih istilahnya tergantung pada aplikasi ini ya gitu Jadi saya pernah Buat misalkan Permintaan seperti ini ya Buatkan satu contoh paragraf Mengenai definisi Akutansi Karbon Dan Isikan Pakipan Referensinya Jadi saya ingin melihat Bagaimana kualitas paragraf yang dihasilkan dari chat GPT gitu ya Misalkan Kita terpikir gak buat definisi akutansi karbon seperti itu Misalkan contohnya ya Jadi saya minta dia buat satu contoh Paragraf gitu ya Terkait definisi karbon Akutansi karbon gitu ya Nah jadi dia berikan dua respon gitu Biasanya seperti ini kalau Ada beberapa Paragraf Maksudnya lebih Kita diberikan pilihan ya Kita lebih suka respon yang mana gitu Sebenarnya sih Sama sih ya gitu ya Cuma memang Beda-beda ya Jadi Gaya penulisannya Baik yang Respon satu atau respon dua itu Kita lebih Prefer dengan Gaya penulisan yang mana gitu ya Nah dari Mungkin teman-teman yang mengikuti akutansi karbon gitu Mungkin secara umum Benar ya Apa yang dituliskan oleh chat GPT ini ya Sesuai dengan pemahaman kita juga gitu loh Jadi Akutansi karbon Pelaporan emisi gas rumah kaca Bertujuan untuk mengidentifikasi Jadi dia sudah Buatkan Kutipannya juga Nanti kalau daftar isinya teman-teman mau buat Silahkan nanti diketik aja disini Buatkan daftar isi gitu ya Jadi dia akan buatkan gitu Tapi yang gak juga sampai buatkan daftar isi dari chat GPT Kita bisa cari literaturnya gitu Paling gak dari gambaran ini Penjelasan dari chat GPT itu benar ya Terkait dengan akutansi karbon gitu Jadi memang ada skop satu, skop dua, skop tiga gitu Dan seterusnya Jadi Menurut saya yang mempelajari juga akutansi karbon ini Yang dituliskan oleh chat GPT itu benar ya Artinya memang dia benar-benar game changer gitu ya Meskipun di turnitin atau di beberapa aplikasi Itu kita bisa mengecek apakah memang dia benar menggunakan Apa namanya AI ya Di size piece itu ada Di minggu, dua minggu lalu Di aplikasi size piece itu Kita bisa bahas Bagaimana size piece itu Meriksa sebuah paragraf Atau sebuah tulisan yang dibuat oleh AI ya Tapi dari tata bahasa ini Kalau orang awam membaca ya teman-teman ya Dari pengalaman saya juga Ini bisa dibuat Maksudnya ini standar yang dibuat oleh manusia begitu ya Maksudnya Kalau tidak kita ketahui ini bisa dibuat oleh manusia juga kan Kalau nanti Teman-teman mahasiswa kopi seperti ini tugasnya kan Dosennya pasti akan sadar ini tata bahasa yang Bisa juga dipergunakan oleh sebagian besar mahasiswa kan gitu Jadi Urutannya Kemudian pemilihan katanya gitu Jadi memang Menurut saya chat GPT ini memang game changer sekali ya Tapi kan kita tidak harus bergantung pada ini gitu Jadi ini sebagai sebuah Assisten saja Nah jadi Pengalaman saya ketika menggunakan chat GPT ini Saya mencari ide dulu ya teman-teman ya Jadi ide apa yang saya cari begitu Yang mau saya teliti atau yang mau saya tulis gitu Idenya apa Jadi ini langsung nih diberikan beberapa ide seperti ini Kalau ada beberapa hal yang tidak kita paham ya Misalkan Chat GPT memberikan ini EU EU Green Deal gitu ya Ini saya nggak paham nih Jadi saya bisa tulis nih Tolong Tolong Seperti ada asisten ya Sudah dibantu untuk menulis tinggal bertanya Dan dia memberikan jawaban dan seterusnya gitu Jadi dari pengalaman saya Saya menggunakan chat GPT ini untuk mencari ide ya teman-teman ya Kira-kira ide riset terkini itu seperti apa gitu ya Nah dari ide itu kan sebenarnya muncul beberapa istilah yang memang belum kita pahami gitu ya Seperti saya gitu baru pertama mendengar istilah EU Green Deal gitu ya Kemudian kalau SISB ini kan sudah umum Bagi yang menekuni akutansi kebelajutan pasti sudah tahu dan seterusnya Jadi ketika kita dapat satu ide gitu dari chat GPT ya Kita bisa eksplorasi lebih lanjut ya ide ini Misalkan saya tadi akutansi karbon Saya minta dia menjelaskan lebih rinci gitu ya Nah ini bisa kita tulis di bagian pendahuluan dari tulisan kita ya Ya kita bisa ikuti aja Ini bisa jadi subab dari bab 2.1 kan akutansi karbon Kemudian di literatur review 2.2 Ini 2.3 Kemudian ini 2.4 gitu ya Ini 2.5 Dan ini 2.6 gitu Jadi dari Chat GPT ini udah lah kita bisa menyusun subab untuk bab 2 gitu ya Dari laporan pelitian kita misalkan Ya kan Tapi ya tidak ini di copy juga ya Jadi teman-teman harus melihat Apa ide besar dari chat GPT Kemudian di eksplorasi lebih lanjut Kemudian kita cari Tata bahasa yang sesuai dengan kita gitu Jadi ini tidak di copy Tapi ya poin-poinnya ini yang kita ikuti dalam Laporan atau artikel kita gitu ya Nah jadi dari sini Dari kita mengeksplor lebih lanjut Kita sudah dapat bab 2.1 Atau susunan bab di Tinjauan pustaka kita ya Atau literatur review kita gitu Dari pengalaman saya Saya lakukan seperti itu gitu Nah kemudian setelah itu Saya pakai chat GPT untuk mencari literatur terdahulu ya Kira-kira apa sih literatur terdahulu yang relevan gitu Untuk akutansi karbon gitu Jadi dia sudah berikan ini Nanti saya lanjutkan ini di aplikasi lain Seperti Richard Rabbit Atau mungkin di minggu depan ada Fox Viewer gitu ya Kita ambil satu artikel Kemudian kita unduh risknya Untuk cari koneksi antara artikelnya dan seterusnya gitu Nah jadi dia sudah berikan banyak Banyak literatur terdahulu Dan ini bisa jadi rujukan utama kita ya Untuk menulis sebuah Laporan, pelitian Atau skripsi Delapan artikel sebagai rujukan utama kan sudah cukup besar ya Sudah cukup banyak lah Nanti kita bisa ambil referensi dari artikel ini Ambil aja dari setiap artikel ini Lima referensi yang menjadi rujukan dia Udah ada delapan kali lima udah empat puluh kan Empat puluh referensi yang kita pakai gitu Jadi untuk skripsi kan sudah cukup banyak ya Empat puluh gitu Nah jadi seperti itu teman-teman Jadi yang saya lakukan Setelah literatur ya Kemudian saya baca ada gak Saya coba dia buatkan paragraf gitu ya Untuk melihat Apa sih idenya dia gitu Jadi dia jelaskan akutansi karbon ya Saya ikuti di paragraf pertama Saya jelaskan lo akutansi karbon Kemudian ada skup satu dan seterusnya Jadi semacam dia memberikan ide buat kita gitu ya Saya stuck nih di nulis ini Ya teman-teman bisa ke chat GPT Kemudian tanya dia Ada ide gak buat paragraf seperti ini Nah dari sana kita bisa dapat ide gitu ya Kemudian saya juga pakai chat GPT untuk mencari beberapa hal yang Apa namanya yang kurang saya pahami Ini sebenarnya bisa via Google juga ya Cuma kalau Google kan kita setelah diberikan Apa banyak website Kita membaca lagi ya Buka website lagi Buka website lagi gitu kan Tapi ketika di chat GPT dia sudah membuat rangkumannya seperti ini Ini kadang-kadang juga membantu saya untuk melihat Kira-kira di hal ini apa yang bisa saya explore gitu ya Jadi seperti itu teman-teman Cara saya menggunakan chat GPT gitu ya Jadi saya explore lagi dan seterusnya dan seterusnya Jadi kita bisa tanya lagi dia Tanya lagi dan seterusnya Begitu Mungkin nanti saya coba dulu bagaimana Atau teman-teman nanti bisa mencoba juga gitu ya Bisa nih unggah file dari komputer kita ke chat GPT gitu ya Nah kemudian hal yang saya lakukan juga di chat GPT adalah Ketika saya bingung ya untuk melanjutkan sebuah paragraf gitu ya Kira-kira apa nih yang bisa dibahas dari paragraf ini gitu ya Nah ini misalkan saya ketemu investasi hijau gitu ya Atau green investment di Indonesia ya Misalkan saya mau nulis itu tapi saya belum paham konsepnya gitu ya Atau di paragraf ini saya tidak tahu lagi apa yang perlu dibahas ya Nah jadi saya coba lagi tanya di chat GPT ya Apa hal-hal gitu ya Biasanya ya saya tuliskan baku ya Karena pengalaman saya kalau kita menulis pertanyaan itu baku Hasilnya juga baku Karena mungkin chat GPT menilai ini pertanyaan akademis gitu ya Kalau kita bertanyanya agak pakai bahasa yang tidak formal gitu Pengalaman saya juga bahasa dari chat GPT-nya agak tidak formal gitu Tapi teman-teman bisa coba juga ya untuk tata bahasa pertanyaan ke chat GPT-nya gitu ya Apa hal-hal misalkan gitu ya Hal-hal baru gitu ya Yang perlu dibahas dalam konteks investasi hijau gitu misalkan Di Indonesia gitu ya Nah misalkan saya perlu hal ini gitu ya di laporan saya Dan saya tidak terlalu memahami gitu dan kira-kira apa nih yang perlu dibahas gitu ya Saya bingung gitu Nah jadi dia biasanya kalau kita lihat di AI itu dia buatkan poin-poin ya Satu, dua, tiga, empat, lima gitu ya Biasanya seperti itu AI ya Dia buatkan poin-poin sampai enam, sampai tujuh, sampai lapan, dan seterusnya Nah jadi dari beberapa poin ini teman-teman bisa lihat gitu ya Oke saya masuk ke poin yang satu gitu Atau saya masuk poin yang ketiga gitu ya Atau saya masuk poin ke berapa dan seterusnya Misalkan Oh ya ternyata ada peran BUMN nih dalam mendukung investasi hijau Saya paragraf ini jelaskan bahwa di Indonesia ternyata BUMN itu mendukung investasi hijau Dan kemudian saya perlu prakteknya nih Saya bisa tanya chat GPT ya Misalkan Tolong berikan Contoh praktek BUMN di Indonesia Kita akan mendukung investasi hijau Nah udahlah kita dapet lah Contoh praktek BUMN ya Nanti ini bisa dikonfirmasi di Apa namanya Di website perusahaan gitu ya Atau di laporan keuangan Atau di laporan keberlanjutan Atau di laporan tahunan mereka gitu Ya artinya dari sini tuh kita bisa Menggunakan chat GPT untuk Mengeksplorasi lebih lanjut ya Hal-hal yang sebenarnya Perlu kita lebih bahas di Di apa namanya Di laporan kita ya Nah jadi Dia sudah berikan banyak Banyak contoh ya Sampai di perbeda-beda industri ya Ada di perbankan Di finansial Ada di transportasi Ada di pertambangan Ada di manufaktur gitu ya Jadi sudah berikan banyak contoh ya Jadi teman-teman bisa Apa namanya Silahkan pilih Dan mungkin Kalau ada peraturan gak Apakah ada peraturan formal gitu ya Misalkan Apakah ada Peraturan Formal Yang mengatur BUMN Di Indonesia Dalam konteks Dalam mendukung gitu ya Misalkan saya perlu aturannya apa aja nih Gitu ya Tiga tentang BUMN Kita bisa rujuk ke sana Ya dengan cara ini kita Ini sebenarnya game changer Bener ya Dia Sudah jarang lah kita pakai Google sekarang gitu Jadi kita cari Google lagi klik website-nya Belum lagi baca website-nya Dan seterusnya ya Tapi ketika menggunakan chat GPT ini Dia Bener-bener Apa namanya ya Sudah merangkumkan Banyak hal ya Untuk kita ya Jadi gak ada alasan lagi Buat teman-teman untuk Susah dalam menulis ya Karena Chat GPT ini seperti Asisten kita untuk Menulis gitu Dan Dan kalau teman-teman copy ini ya Kemudian dicek Diturnitin Ini relatif kecil nih Relatif kecil Artinya memang mungkin Saya gak tahu Apakah ada sedikit orang Yang mencari hal ini gitu ya Sehingga dia menyusunkan Jika misalkan teman-teman Ini kan pertanyaan saya ya Seperti ini Kalau teman-teman copy ini Kemudian Ajukan lagi di chat GPT teman-teman Di akun teman-teman Apakah jawabannya sama persis Seperti kata-kata ini ya Nah itu yang saya belum Belum apa namanya Belum dapat ya Dari chat GPT ya Misalkan ini kan pertanyaan saya nih Nah kan Pertanyaan saya seperti ini Kemudian pertanyaan ini saya Kopikan gitu ya Misalkan siapa gitu ya Yang menanyakan lagi Di chat GPT Apakah jawabannya akan sama persis Kayak gini ya Nah ini yang saya Yang saya belum Belum pernah coba ya Nah kalau ini saya Cek diturnitin ini Kecil nih Relatif kecil nih Berarti kalau dia Misalkan Relatif kecil kan artinya Mungkin hal ini sedikit Ditanyakan gitu ya Atau Dia melakukan paraphrase Kalau ada orang yang bertanya lagi Hal seperti ini gitu ya Atau dia melihatnya dari Atas ini ya Dari histori pertanyaan sebelumnya gitu ya Kalau kita Close ini gitu ya Chat GPT nya ini kita close Maksudnya kita hapus semua ya Riwayat pertanyaan ini kita hapus gitu Dan kemudian Ini kan tadi dari awal nih saya ada Seperti pola gitu ya Mungkin chat GPT mengenali pola saya gitu ya Kemudian ketika saya bertanya hal ini Oh ini ternyata akademisi nih yang bertanya gitu ya Nah dia berikan hal seperti ini Jadi Dia mengenali bahwa yang bertanya ini akademisi Tapi kalau kita close Chat nya kemudian kita hapus Kemudian kita langsung bertanya ini Gitu ya Nah dia kan gak punya riwayat pertanyaan sebelumnya kan Nah apakah jawabannya sama persis seperti ini ya Nah itu beberapa Hal yang belum saya coba gitu Jadi mungkin nanti teman-teman punya Akun chat GPT silahkan ditanyakan ini Dan Apakah jawabannya sama persis ya Kalau jawabannya tidak sama persis kan berarti dia punya Semacam pola untuk menjawab kan Sehingga nanti hasil turnit ini itu Juga kecil gitu ya Oh ini ada chat Oh Bu Ayu Rencana gak sama pak Oh berarti sudah ada yang mencoba ya Bu Bu Ayu Rencana udah coba mungkin ya Nah ini apa namanya memang Dari pengalaman saya hasil turnit ini cukup kecil ya teman-teman ya Jadi Ya bisa dipakai tapi gak mesti ini Ini kan tidak harus di copy semua ya Jadi ya mungkin di copy satu Paragraf ini kemudian di paraphrase Atau kita tambahkan dan seterusnya Artinya kan tidak semua juga kita pakai kan Tapi dari pengalaman saya hasil turnit ini sangat rendah Dan dari tata bahasa kan ini seperti dibuat manusia kan ya Artinya kalau kita Baca Ya ini seperti mahasiswa yang menulis Atau seperti dosen gitu yang menulis ya Bukan seperti AI yang tata bahasanya Luar biasa begitu ya Nah itu yang juga menjadi Cukup cukup krusial juga nih Chat GPT bisa dipergunakan dalam ranah akademik begitu ya Nah jadi begitu teman-teman Pengalaman saya menggunakan chat GPT ya Jadi yang pertama itu saya pakai untuk mencari ide penelitian Jadi saya pakai ide-ide riset terkini apa gitu ya Kemudian saya lanjutkan dengan Merinci ide itu Nah nanti dari rincian ide itu bisa teman-teman pakai sebagai sub-bub gitu ya Biasanya saya pakai di sub-bub di Injauan Pustaka ya di Literature Review Nah ini tergantung juga selera teman-teman Seperti apa ini bisa jadi sub-bub 2.1, 2.2 dan seterusnya gitu ya Kemudian setelah dirinci saya minta dia mencarikan literatur Tergantung konteks apa yang mau saya teliti Misalkan di Indonesia saya minta dia carikan literatur untuk Kutansi karbon di Indonesia gitu ya Nah kemudian setelah itu saya pakai dia untuk Buat paragraf Nah buat paragraf ini bukan berarti harus di copy ya Tapi untuk melihat Ide-nya dia kalau Menjelaskan akutansi karbon itu apa aja gitu ya Jadi misalkan kita udah punya paragraf untuk Terkait akutansi karbon definisinya Tapi Kayaknya ada yang kurang nih Kita coba deh buat Contoh paragraf di chat GPT dan kira-kira apa yang kurang Oh ternyata saya belum jelasin ini Misalkan gitu Atau Oh ternyata saya belum ini Kayaknya artikel ini menarik deh Saya coba copy ini cari di Google Cendekia gitu Atau aplikasi lain Nah silakan gitu teman-teman Jadi ide paragraf ini bukan berarti ini kita copy ya Nah kita bisa lihat Definisinya dia Terus apa hal-hal yang Perlu sebaiknya kita tambahkan di Definisi kita gitu Oh iya ternyata ada skop satu nih Menurut GGP gitu ya Menurut Gainer House Gas Protocol Jadi yaudah saya Ambil idenya dia gitu Ya jadi mencari ide Apa nanya ide dalam penulisan juga ya Jadi apa nih yang Yang kurang dari laporan saya bisa dicari dan seterusnya Kemudian berikutnya Misalkan saya pakai juga ChatGP itu untuk mencari istilah-istilah yang belum saya pahami ya Daripada saya mencari di Google gitu Banyak klik website dan seterusnya Saya minta chatGP saja mencarikan gitu ya Misalkan apakah ini sudah diaplikasikan di Indonesia Nah ini kita bisa tanya sebentar ya Itu kan pertanyaan yang Memerlukan analisa gitu ya Oke jadi kemudian cari saya pakai istilah Kemudian setelah itu ya Ketika dapat lagi Saya tanya lagi dan seterusnya gitu ya Sampai peraturan pun Dan saya cek memang peraturannya ada ya Dan isinya benar gitu Jadi Ya memang enak sekali menggunakan chat GPT ini ya Misalkan saya bertanya Pertanyaan analisa ya Misalkan apakah EU gitu ya Green Deal sudah diimplementasikan di Indonesia Ini kan pertanyaan yang memerlukan analisa ya Nah Meskipun kita sudah tahu jawabannya ya Dia jawab bahwa Uni Eropa Green Deal itu belum secara langsung diimplementasikan Dan ini benar ya Tapi dia memberikan Jawaban lain ya Nah ini yang kadang saya suka dari chat GPT ya Berikut adalah beberapa cara Berdampak pada Indonesia Jadi Ada beberapa istilah Ada tambahan dan seterusnya Dan ini yang Menurut saya benar-benar Sangat menarik ya Chat GPT ini Misalnya kalau aplikasi lain kan Atau kita cari di Google Belum gitu kan Sampai sebatas ini aja ya Jawaban yang kita dapat Tapi Chat GPT memberikan kita argumentasi Bahwa ini loh yang bisa Ditambahkan atau dibahas lebih lanjut gitu Nah jadi dengan kita memberikan pertanyaan yang bersifat analisa aja Jawaban dari chat GPT ini sudah cukup baik ya menurut saya Nah jadi begitu ya teman-teman Dari pengalaman saya menggunakan chat GPT Jadi mulai dari cari ide Kemudian bertanya lebih lanjut Mencari artikel literatur Terdahulu Kemudian membuatkan satu contoh Sampai bertanya hal-hal yang Bersifat teknis gitu ya analisa Ini kan sudah bersifat analisa lah gitu Nah berikutnya Aplikasi AI yang saya juga sering pakai ini Selain chat GPT ya Itu adalah black box AI gitu ya Ini juga yang cukup Cukup banyak diperpincangkan juga di beberapa media sosial gitu Nah ini sebenarnya ada banyak model Cuma saya kurang paham ya Ada black box AI Ada GPT 4 Versi 4 apa gitu ya Kemudian Mohon maaf kalau salah ini Kemudian ada Game mini pro dan cloud sonet ini yang mungkin katanya paling canggih ya cloud sonet ini Tapi dari pengalaman saya juga hasilnya sama gitu Mungkin dia di versi yang untuk mencari literatur atau membuat paragraf ini kualitasnya sama ya AI nya cuma mungkin di beberapa task gitu atau beberapa aplikasi yang ini mungkin lebih ungkul gitu ya Memang ketika saya pakai black box AI ini saya pakai yang cloud sonet 3.5 ini ya Jadi kita bisa ganti-ganti nih versi modelnya gitu ya Bisa teman-teman ganti bisa pakai black box AI gitu ya Kemudian pakai game mini pro gitu Nah ini memang bedanya saya kurang paham ya teman-teman ya Mungkin di Mungkin apakah di codingnya atau apanya saya kurang paham juga Nah ini di cloud sonet ini yang katanya paling canggih sih Saya dengar-dengar di media sosial Nah biasanya saya pakai yang ini Nah disini juga bisa Kalau disini dia bisa Apa namanya Ini ada agen-agen Nah ini yang belum saya paham ya Kita bisa buat agen ini semacam asisten apa gitu ya Saya belum pernah coba ini create agen ini ya Kalau teman-teman cek disini ada piton agen Mungkin ini khusus yang untuk coding gitu ya Kemudian kalau Ada banyak sih cuma saya belum terlalu paham ya Maksudnya ini apa gitu Karena saya pakai fungsinya sama seperti chat GPT gitu Tapi dari beberapa video yang saya tonton ini Untuk coding sih kalau gak salah juga ya mungkin untuk Apa namanya Untuk hal-hal yang bersifat coding atau apa gitu Nah jadi disini ada banyak Apa nanya ada banyak Fitur juga sama Ini bisa dipakai bahasa Indonesia Bahasa Inggris dan seterusnya Kita coba ambil Chat GPT ini ya Pertanyaan ini ya Apakah Hasilnya sama gitu ya Sama persis saya copykan ini ya Saya masukkan ke Blackbox AI ini Saya pakai yang modelnya ini Cloud Sonet ya Apakah hasilnya sama ya Kita coba Kita enter Oh tidak muncul ya Sebentar ya Kita ulang Oke Nah sebenarnya sama aja sih Cara saya menggunakan ini Saya cari ide juga Dari sini ya Nah jadi jawabannya beda nih Jadi kan tadi chat GPT seperti ini ya Pengunggapan ISG Pengaruh regulasi Nah ini yang membuat Saya juga suka menggunakan dua platform AI ini Karena jawabannya memang bisa Apa namanya Berbeda gitu ya Sehingga Pengalaman kita mendapatkan Apa namanya Informasi itu bisa lebih banyak gitu Jadi Ini jawaban dia ya Ada pelapuran risiko terkait iklim Tapi memang dari Jawabannya yang chat GPT ini cenderung lebih Ada beberapa istilah yang Bisa masuk ya Seperti Green Deal Kemudian SISB ini kan beberapa hal yang Sangat spesifik di bidang ini ya gitu Cuma di Blackbox AI ini dia gak masukkan Dia jawabannya itu umum aja gitu ya Tidak ada istilah-istilah baru yang Yang masuk gitu ya Dari pengalaman saya memang di chat GPT ini Banyak sekali istilah-istilah yang relevan dengan Dengan bidang ilmunya ya Seperti scope 1, 2, 3 ini kan Hanya orang yang Pernah belajar ini saja yang tahu Begitu ya Tapi ketika saya pakai yang blackbox AI Memang Tidak dituliskan hal-hal spesifik Seperti yang dituliskan di Di apa namanya Di Chat GPT gitu Kita coba lagi Mungkin kita Ambil yang ini ya Kita bandingkan jawabannya Dua platform AI ini Nah saya kurang paham ya Mungkin ada teman-teman yang tahu Bedanya ini ya Apakah Ketika kita mencari literatur Ini juga mempengaruhi Nah saya kurang Kurang paham ya Cuma katanya ini yang lebih canggih Jadi saya cenderung pakai yang Apa yang Cloud Sonet 3.5 ini ya Mungkin ada teman-teman yang tahu Ya silahkan bisa dicoba-coba ya Nah kan jadi memang Kalau di blackbox AI itu Dia Jawabannya cenderung To the point ya Tidak ada Apa namanya Tidak ada Penjelasan lebih lanjut gitu Jadi seperti Poin-poin ini dan seterusnya gitu Tapi kalau di chat GPT kan dia Menjelaskan lebih Ada penjelasannya lah ya Sedikit gitu ya Meskipun Jawabannya memang Ada Sama persis gitu Ada hal-hal baru yang Di chat GPT disebutkan Tapi di blackbox AI itu Tidak disebutkan gitu ya Nah begitu teman-teman Jadi sama persis Cara saya menggunakan ini ya Jadi kalau saya tidak dapat Di chat GPT Saya coba juga di blackbox Dan seterusnya Nah jadi saya copy juga Pertanyaan yang relevan gitu ya Kira-kira dia jawab Berikan literaturnya Seperti apa gitu ya Nah dia sampai berikan Nama jurnalnya gitu ya Dan Dan kalau kita memang Belajar isu ini kan Beberapa jurnal ini Jurnal yang cukup Bagus ya Journal of Cleaner Production Kemudian Sustainability Accounting Management Policy Journal Ini kan jurnal-jurnal Bereputasi semua Yang dia berikan ya Nah jadi Seperti itu Jadi sudah diberikan Banyak nih Referensi 10 gitu ya Dan kalau kita Bahas kemampuannya Misalkan kalau Seperti tadi ya Nah seperti ini Misalkan ya teman-teman ya Kemampuan dia dalam Membuat paragraf Juga relatif sama ya Kalau saya lihat ya Nah jadi Dari tata bahasa Begitu ya Nah cuma memang Enaknya di Blackbox ini Kita langsung Diberikan referensi ya Nah ini kita bisa Langsung diberikan Referensi Dan seterusnya Gitu ya Kalau Blackbox Kalau di chat GPT Ini Tidak ada Cuma ada Tapi kita Biasanya buat Daftar pustakanya Gitu ya Kita bisa buat Daftar pustakanya Gitu Ini ada chat dulu Wah rencana Perlu dicek kembali pak Referensinya Kadang tidak ada Artikelnya Masa ya bu ya Tapi kalau Sampai dituliskan Ininya Yang ini Saya tahu ada bu Rencana yang Karena saya pakai Juga ini Nah yang lain-lainnya Berarti memang Kalau dari pengalaman Bu rencana Ada beberapa artikel Yang mungkin Tidak ada ya bu ya Tapi kalau Seperti ini Seharusnya ada ya Karena dia sampai tulis Australian Accounting Review Ini kan nama jurnalnya Coba kita cek ya Coba kita salin Coba kita cari di Google deh Terima kasih bu infonya Saya baru tahu Kalau Carbon Management System And Carbon Mitigation Nah ini ya Ada sih Ada ya Mungkin Nah saya gak tahu Artikel yang Seperti apa ya bu ya Tapi kalau dia Menuliskan Ini kan Carbon Management System Carbon Mitigation Nah kalau Di sini kan Carbon Management System Carbon Mitigation Sama bu ya Ada ya Nah memang Ya terima kasih Bu rencana infonya ya Mungkin ada beberapa Artikel yang Jadi rujukan Tapi tidak ada Gitu ya bu ya Tapi kalau Dia sampai Menuliskan Seperti ini Sampai ada Tahun Kemudian Volume Nomornya Seharusnya ada ya Tapi ya Karena ini AI Terima kasih Berencana memang Harus dicek lagi ya bu ya Tapi tadi yang ini kan Sudah ada Mungkin yang lain-lainnya ya Teman-teman Kalau ada referensi Seperti ini yang dihasilkan Dari AI gitu ya Kita harus cek lagi Tapi yang ini Setahu saya ada bu Nah dia Karena saya juga pakai Yang ini Gitu Ya bener Terima kasih Berencana Jadi perlu dicek kembali ya Nah seperti yang Di chat GPT Kan ini gak ada Daftar pustakanya ya Teman-teman bisa Ketik di sini Tolong buatkan Daftar Referensi Nanti akan dibuatkan Dari sini Tapi ya kembali lagi Harus dicek Apalagi teman-teman Pakai Mendeley ya Ini harus dicek lagi ya Website Apa namanya Di websitenya ada gak Gitu ya Begitu Karena Kalau pakai Mendeley kan Nanti harus dimasukkan ya Di Mendeley web importernya ya Kan kita gak bisa masukkan Dari Dari sini Jadi kita harus Masukkan Masuk ke websitenya Kemudian baru kita pakai Mendeley web importernya Ini dimasukkan Gitu ya Dan terakhir yang Ini kita coba ya Pertanyaan analisa Ini kita coba Apakah jawabannya sama ya Apakah jawabannya sama Nah Memang Belum ya Di implementasikan Dan seterusnya Ya Memang Dua Aplikasi AI ini Yang paling sering saya pakai Teman-teman ya Jadi Setelah saya Mencoba-mencoba Mencari yang mana Cocok gitu ya Dua Platform AI ini Yang saya Gabungkan gitu ya Untuk Untuk membantu Dalam menulis gitu Jadi Benar-benar game changer Sekali ya Jadi kita punya Asisten lah Jadi kita gak perlu lagi Recruit asisten Hanya untuk menulis Jadi Jadi sudah cukup Dipermudah gitu Untuk menulis gitu ya Jadi Kalau teman-teman tertarik Silahkan pakai ChatGPT Ini gratis ya Itu websitenya Di chatGPT.com Dan kalau mau Di blackbox Silahkan juga Di blackbox.ai Ini yang paling Canggih versi ini CloudSonet 3.5 Ya silahkan bisa Dicek teman-teman ya Beda-beda Mesin AI ini apa Keunggulannya apa Nanti silahkan bisa Dicek gitu ya Oke kemudian Di aplikasi berikutnya Itu untuk Bahasa Inggris ya Teman-teman Untuk translate Untuk parafrase Saya biasa pakai Dipple gitu ya Ini saya gak login Karena Tanpa login pun Sebenarnya kita bisa Memang ada pricingnya Ada beberapa harganya Ya silahkan Kalau teman-teman Mau berlangganan gitu ya Nah ini Saya coba Misalkan Apa namanya Buatkan Apa namanya Bahasa Inggris gitu ya Jadi Biasanya kan kita Perlu parafrase ya Perlu parafrase Dan itu perlu Mengeluarkan Uang gitu ya Ya meskipun Beberapa jurnal Tidak mengharuskan Parafrase Ada sertifikat Parafrase nya gitu Apa Parafrase Kemudian Sertifikat Tata bahasa Begitu ya Pengecekan Tata bahasanya Tapi Dari pengalaman saya Menggunakan Dipple ini Kita bisa Membuat paragraf Kita lebih Akademis ya Ini khusus mungkin Dalam Bentuk artikel ilmiah Yang harus bahasa Inggris Teman-teman bisa pakai Dipple ini Gitu ya Jadi ada beberapa Bahasa yang bisa Kita pakai Biasanya pakai British atau American ya Nah biasanya kita pakai Yang British gitu Misalkan ini kita Buatkan Apa nanya Bahasa Inggrisnya ya Artikel bahasa Inggrisnya Ini contoh aja Teman-teman ya Create gitu ya Misalkan Create Paragraf Gitu ya Paragraf About Sustainability Counting gitu ya Misalkan contoh aja nih Kita punya Paragraf bahasa Inggris ya Nah misalkan contoh Nah misalkan ini adalah Apa nanya Paragraf kita diartikel gitu ya Kemudian ini mau kita cek Ya Kalau sudah Dari chat GPT Pasti Pengalaman saya dari Vocab Kemudian grammar-nya Sudah benar ya Nah ini kita bisa Parafreeze lagi Misalkan kita gak yakin nih Nanti Ini nanti saya mau Parafreeze nih Ini saya mau ganti Atau saya mau Cari pakai sinonim Nah ini kita bisa copy ya Teman-teman Misalkan ini artikel kita ya Sudah jadi gitu Anggaplah artikel bahasa Inggris gitu ya Kita salin Kita pakai di Deeple Kita paste disini Nah ini ya Memang kalau versi gratis Itu 2000 Kata ya Ya kita bisa paste per paragraf gitu Nah nanti disini dia akan muncul Apa namanya Sandingan Ininya ya Kita bisa cek stylenya disini Nah stylenya simple Business academic atau casual Businessnya kalau kita pakai yang academic Kita klik aja Kemudian kita apply Nah maka dia akan menjadikan Artikel kita lebih bersifat Bahasa-bahasa akademik gitu ya Bahasa-bahasa yang lebih Sering dipergunakan dalam artikel ilmiah gitu Misalkan kalimat pertamanya Langsung diganti sama dia ya Nah ini ya Nah langsung dibandingkan dengan ini teman-teman Kan langsung berbeda ya Tata bahasanya ya Yang ini ya Yang bold ini Yang bold Kalimat pertama yang Ini adalah asli artikel kita misalkan Ini kan bahasanya sudah seperti bahasa umum ya Sustainable accounting is underline Ini kan sudah seperti bahasa umum Tapi oleh Deeple Dia langsung diganti seperti bahasa akademik Seperti bahasa-bahasa di jurnal ilmiah Bereputasi ya Jadi The field of sustainability Sustainability accounting is one that is Undergoing significant evolution It is focused Jadi Dibuat bahasa itu lebih akademik Karena kita pilih style-nya itu adalah akademik Kita pilih akademik Kita apply Tapi memang karena ini Free Itu katanya hanya 2000 Jadi teman-teman bisa copy per paragraf ya Pengalaman saya Apa namanya Berapa kalipun kita Pakai ini gak apa-apa Selama Satu kali kita memasukkan itu Batasnya Ini gak lewat Itu jadi silahkan Satu artikel teman-teman Copy per paragraf Per paragraf dan seterusnya silahkan Nah jadi ini sangat membantu Ketika kita ingin membuat bahasanya itu Lebih bersifat Akademik gitu ya Nah jadi beberapa kata seperti Conjunction gitu ya Incorporate More comprehensive range Ini kan kata-kata yang umum dipakai di Apa nanya di bahasa akademik ya Nah jadi dia ubah Jadi dia ubah bahasa yang ada disini Menjadi bahasa yang lebih akademik gitu Dan silahkan teman-teman bisa cek Ini pasti gramarnya Hampir benar lah ya Meskipun Mungkin ada beberapa yang salah Tapi ketika ini dibawa Atau dicek oleh native speaker pun Ini pasti dibilang sudah Sudah benar gitu Artinya sudah layak untuk diterbitkan Dalam sebuah jurnal yang Berbahasa Inggris gitu Nah jadi ketika nanti teman-teman Menerbitkan artikel gitu ya Yang berbahasa Inggrisnya Bisa menggunakan cara ini gitu Jadi kita buat dulu Atau diterjemahkan sendiri gitu ya Silahkan bisa via chat GPT gitu Ya artinya artikel kita yang bahasa Indonesia Diterjemahkan oleh chat GPT kan juga bisa ya Kemudian dicek grammarnya Bisa pakai grammarly atau apa Kemudian setelah fix Baru diubah dengan DIPL Untuk menjadi bahasa yang lebih akademik gitu ya Karena pengalaman saya DIPL ini bisa membuat Bahasanya itu menjadi lebih Bersifat akademik begitu Nah jadi begitu teman-teman ketika saya menggunakan DIPL ini Saya membuat tata bahasanya menjadi lebih Bersifat akademik Karena memang Beberapa kata itu lebih cocok Dipergunakan dalam tata bahasa akademiknya Seperti Incorporate gitu ya Conjunction Ini kan kata-kata yang sangat akademik ya The integration Dan seterusnya Begitu Jadi silakan pakai DIPL ya teman-teman Kalau mau Ada banyak ininya sih dia Apa namanya Ada translaternya juga ya Nah teman-teman bisa coba Mau pakai translaternya Atau pakai yang Untuk Paraphrase agar lebih Bersifat akademik Bahasanya juga silakan Gitu ya Ini kalau dari vocab dan grammarnya Pasti Sudah hampir benar lah ya Begitu Oke jadi itu DIPL ya teman-teman Jadi berfungsi Saya pergunakan untuk mengubah Paragraf yang masih bahasanya sederhana Begitu atau yang umum Menjadi bahasa yang lebih Akademik Begitu Jadi mereka memasukkan Akan memasukkan kata-kata yang lebih Bersifat akademik Jadi Lebih cocok dipublikasikan dalam Sebuah artikel yang Internasional Yang membutuhkan Beberapa kata yang Misalnya yang oleh pembaca Internasional itu Menurut mereka adalah Bahasa-bahasa akademik Begitu ya Oke yang terakhir Saya menggunakan JNI AI ini juga ya Ini memang saya belum login ya Ini akun saya yang gratis gitu ya Saya ingin menunjukkan bahwa Yang gratis pun Sebenarnya cukup bermanfaat Nanti teman-teman bisa Versi Berbayarnya juga bisa gitu ya Nah ini gunanya sebenarnya untuk Apa ya Untuk Membantu kita Kalau Bingung mau menulis apa gitu ya Contohnya Akuntansi adalah gitu ya Akuntansi Apa ya Akuntansi Akuntansi Keberlanjutan gitu Tapi kita harus buatnya Secara spesifik gitu ya Nah jadi Dia akan membantu Menuliskan Atau membantu kita Memberikan referensi Kalimat apa yang Setelah itu gitu ya Maksudnya dia Asisten kita menulis juga Jadi Dia akan membantu Mencarikan kalimat yang cocok Dengan Apa yang kita tulis gitu ya Jadi ini Yang saya tuliskan Akuntansi Keberlanjutan adalah Nah kemudian Tulisan yang berikutnya itu Dibuat oleh Jenny AI Kalau kita Enggak setuju ya Kita klik Try again Jadi dia akan memikirkan Apa Ininya Opsi berikutnya Kalau kita setuju Kita klik Accept Ini dia akan Dia akan Muter lagi Kemudian dia akan Berikan Referensi Ya memang ini Referensinya gak tertulis Karena versi gratis Kalau teman-teman Masuk Kemudian Mendaftar pricingnya Nanti akan terlihat Referensinya Ini bisa diganti Mau pakai yang Versi apa Dan seterusnya gitu ya Mau pakai cicago Mau pakai apa Dan seterusnya Jadi Seperti itu Cara kerja Jenny AI Dia berikan lagi Apa sarannya Dan Apa namanya Ini bisa kita edit Kita bisa hapus Kemudian Ini terlalu pendek nih Sampai disini sih Misalkan gitu ya Ini terlalu pendek nih Kita bisa bold Kemudian kita klik AI comment ini Kemudian kita Make longer Dia akan menuliskan Biar jadi lebih panjang Kalau kita setuju Kita klik replace Jadi lebih panjang Dari seterusnya Nah dia akan terus Menulis Teman-teman yang setuju Ya klik Accept aja Saya belum puas nih Biar lebih Bagus Improve Fluency Ya Klik aja Improve fluency Nanti dia akan membuatkan Kata yang lebih Pas gitu ya Setuju Klik Replace Dan seterusnya Ya jadi Seperti itu Jenny AI Teman-teman ya Kalau tertarik Dicoba login aja dulu Yang tanpa berbayar dulu Dicoba-coba aja dulu Apa namanya Tapi memang kelemahan di Jenny AI ini Kalau kita mau buatkan Misalkan kita Mengutip ini ya Kita mau set Ini memang Terbatas ya Artikel yang dirujuk ya Jadi kadang Tidak ada gitu ya Kadang artikelnya itu Perlu kita baca lagi Dan seterusnya Tapi dari pengalaman saya Menggunakan Jenny AI ini Dia memberikan ide-ide Apa yang mau kita tulis Jadi lanjutan dari Kalimat ini Dia bisa berikan Dan seterusnya Ya memang Kembali kita harus Cek lagi ya teman-teman ya Kira-kira Pertanyaan Sorry Kalimat sesudahnya itu Relevan gak dengan Dengan tujuan Artikel kita Atau paragraf kita Gitu ya Nah jadi Seperti itu Jenny AI ya teman-teman Ini yang versi gratis ya Kalau yang versi berbayar Nanti akan ada Referensi Kemudian Fiturnya lebih lengkap Kalau gak salah disini ya Ada fiturnya lebih lengkap Nah ini akan ada Limitnya ya Nah jadi Seperti itu Jadi silahkan teman-teman Yang mau Memang ini yang Saran saya ini Lebih pas Kalau berbayar ya Kalau gak salah 250 ribu sebulan Tapi kalau teman-teman Gak mau ya Cukup pakai chat GPT sama Blackbox ini Ini versi gratis aja Sudah luar biasa ya Tapi kalau mau Menambah experience Setelah menulis Dengan ada asisten Seperti ini ya Silahkan Begitu Jadi silahkan Bisa dicoba Yang Jenny AI ini Teman-teman Gitu ya Tapi memang harus Dicek lagi ya Apakah Apa namanya Saran dia Untuk Kalimat berikutnya Itu Relevan ya Dengan tujuan Dari penulisan kita Gitu Karena memang Referensi yang diberikan Juga relatif Sedikit ya Jadi hanya Beberapa aja nih Dan kita kan gak tau Yang mana Yang kalimatnya Berasal dari Paper yang mana Gitu kan Jadi kita harus Baca lagi Satu-satu Jadi dia cukup Cukup sedikit nih Untuk Untuk Kutipan ya Jadi memang Kalau untuk kutipan Atau membuat Referensinya Saya tidak rekomendasikan Tapi untuk mencari Apa kalimat selanjutnya Yang bisa kita tulis Nah itu Bisa pakai JNI AI Jadi teman-teman Misalkan dapat Ide dari Chat GPT Gitu ya Kemudian menulis Bingung Nah teman-teman Bisa tanya Chat GPT Atau pakai JNI AI Untuk lihat Apa kalimat Berikutnya Yang dia Yang dia Rekomendasikan Gitu ya Ya begitu teman-teman Jadi silakan Yang tertarik Nanti bisa pakai JNI AI Tapi memang ini Berbayar Ini berbayar ya JNI AI Kemudian Dipple ini Berbayar juga Tapi kalau mau gratis Silakan Tapi batasnya adalah 2000 2000 Kata ya Jadi silakan nanti Paragrafnya di Copy beberapa kali Artikelnya Satu paragraf di copy Satu paragraf sampai Satu artikel di copy Juga bisa Pengalaman saya Bisa nih Nanti di copy aja nih Copy to clipboard Nanti Clipboard nanti Diklik Pasti di Wordnya Jadi ini sudah Bisa langsung Dikopy Dan ini artikelnya Paragrafnya menurut saya Sudah cocok untuk Bahasa-bahasa akademik Begitu Jadi saya pakai Dipple untuk Mengubah Paragraf jadi Bahasa lebih akademik Kalau teman-teman Tertarik silakan Klik pricing Ini ada harganya ya Ya 10 dolar Yang pro gitu Yang paling banyak Dipakai memang ini ya Gitu 10 dolar Ya 11 dolar lah Per bulan ya 10 dolar 150 150 ribu ya 10 dolar ya Kalau boleh 15 ribu kan Ya 150 ribuan lah Kalau teman-teman Tertarik gitu Kalau teman-teman aktif Nulis ya Mungkin bisa Dipertimbangkan Oke Dan yang gratis ya Tentu chat GPT Dan Blackbox AI Jadi ini sudah Sudah sangat membantu ya Sampai membuatkan Artikel Apa Paragraf Jadi satu artikel Sebenarnya bisa selesai Dari chat GPT ya Ya cuma mesti Kita harus cek kembali Benar atau tidaknya Kemudian ini dipakai atau tidak Itu adalah Mutlak Manusianya ya Ini kan alat aja Untuk membantu Jangan sampai kita terlalu tergantung Pada Alat-alat yang berbasis AI ini Gitu Baik Jadi begitu teman-teman Pengalaman saya Menggunakan AI ya Jadi ini 4 AI Yang cukup banyak Atau cukup sering Saya pakai Ketika menulis Ada chat GPT Blackbox Deeple Dan Jenny AI Silahkan nanti Dicoba teman-teman Dan Kalau ada kendala Mungkin nanti bisa Di chat saya Nanti kita bisa Saring berbagi pengalaman Begitu ya Oke Baik sebelum Pertanyaan Saya tutup dulu Rekamannya ya Jadi semoga Bermanfaat Nanti rekamannya Saya share juga Di Group Gitu ya Saya tutup dulu ya Sebelum ada yang Bertanya ya Saya Stop dulu recording Amin